Seratus tahun yang lalu mengakhiri perang yang intensitas dan skalanya belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Perang yang melibatkan lebih dari 60 juta tentara di seluruh dunia. Dalam video ini, kita menelusuri kembali asal-usul, peristiwa, dan akibat dari Perang Duniai. Untuk memahami asal-usul Perang Duniai, kita mulai pada tahun 1871 di akhir Perang Perancis-Jerman antara Kekaisaran Perancis dan Konfederasi Jerman Utara, bersekutu dengan negara bagian Jerman di selatan. Setelah enam bulan pertempuran, Perancis dikalahkan dan para pemenang bersatu untuk membentuk Kekaisaran Jerman. Alses dan Mosel dianeksasi ke Kekaisaran Baru, membuat frustrasi pihak Perancis. Pada tahun-tahun berikutnya, Jerman akan sangat memajukan industri dan ekonominya. Negara ini juga membangun aliansi, pertama dengan Kekaisaran Austro-Hungaria dan kemudian dengan Italia, yang digagalkan oleh Perancis yang menjajah Tunisia. Ketiganya membentuk Triple Alliance atau Triple Alliance. Tumbuh dalam kekuasaan dan status, Jerman mulai menjajah wilayah Afrika. Untuk bagiannya, Perancis bersekutu dengan Kekaisaran Rusia dan menandatangani fakta rahasia non-agresi dengan Italia, sehingga menghindari Front Kedua jika terjadi perang. Kerajaan Inggris mengkhawatirkan kebangkitan tentara Jerman, lebih khusus lagi angkatan lautnya. Inggris keluar dari isolasi, bergerak lebih dekat ke Perancis, dan kemudian ke Rusia. Bersama-sama, mereka membentuk Triple Entente. Di Balkan, Kekaisaran Austro-Hungaria menganeksasi Bosnia dan Herzegovina, yang membuat negara tetangga Serbia tidak senang, yang bermimpi suatu hari akan menyatukan orang-orang Slavia Selatan. Proyek ini menarik bagi Rusia, yang secara diplomatis bersekutu dengan Serbia. Pada tanggal 29 Juni 1914, seorang nasionalis muda Serbia dari Bosnia membunuh pewaris tahta Austria dan istrinya di Sarajevo. Austria-Hungaria menuduh Serbia mengorganisir serangan itu dan meskipun ada ancaman Rusia menyatakan perang pada bulan berikutnya. Dalam beberapa hari, konflik menyebar antara negara-negara Triple Entente dan Triple Alliance. Hanya Italia yang tetap netral untuk saat ini. Rencana Jerman adalah untuk mengatasi tentara Perancis, terkonsentrasi di timur, dengan merencanakan serangan dari utara. Untuk mencapai ini, Jerman menginvasi Luxembourg dan Belgia, yang melanggar netralitas mereka dalam konflik. Tentara Perancis, Inggris dan Belgia terpaksa mundur. Khawatir direbutnya Paris, pemerintah Perancis pindah ke Bordeaux. Namun tentara Jerman berpaling dari kota untuk terus mengepung tentara Perancis. Mereka kemudian diserang disayap oleh tentara Paris yang memaksa mereka mundur lebih jauh ke utara, menandai kegagalan rencana Slievent. Tujuan baru Jerman adalah untuk mengambil alih pelabuhan strategis Kalais, Dangkirk dan Buloin untuk memotong pasokan Inggris. Tentara Belgia yang lebih rendah tidak dapat menahan kemajuan Jerman. Di dataran Yeser, pilihan kemudian dibuat untuk membuka gerbang kunci untuk membanjiri Polder. Dengan terhentinya tentara Jerman di jalurnya, garis depan dibuat dengan pembangunan parit sepanjang 700 km, yang membentang dari Laut Utara hingga Swiss. Dengan stabilnya garis depan perang di barat, Jerman mengirim pasukannya ke timur untuk melawan serangan Rusia, yang menekan Austria-Hongaria. Setelah beberapa keraguan, Kekaisaran Ottoman memutuskan untuk mendukung Jerman dalam perang. Hal ini menciptakan beberapa front baru, satu di Kaukasus, satu lagi di Sinai melawan protektorat Inggris di Mesir dengan tujuan menguasai terusan Suez, dan akhirnya front ketiga di protektorat Inggris di Kuwait atas masalah sumber daya minyak. Untuk melemahkan Kekaisaran Ottoman, Inggris mendukung pemberontakan Arab dengan menjanjikan mereka kemerdekaan di tanah yang dibebaskan. Akhirnya, Italia menyatakan perang terhadap Austria-Hongaria dengan harapan mendapatkan wilayah baru. Di Asia, Jepang berperang melawan Jerman dan merebut koloninya di Pasifik dan Cina. Di Afrika, koloni Jerman diserbu oleh pasukan Perancis, Inggris, dan Belgia. Banyak orang dari wilayah terjajah yang terdaftar di tentara Eropa. Perancis memobilisasi hampir 800 ribu orang, sebagian besar dikirim ke Eropa. Kerajaan Inggris, pada bagiannya, merekrut 2,7 juta orang dari wilayah kekuasaan dan koloninya. Lebih dari setengahnya berasal dari British India. Di Balkan, Bulgaria kembali berperang bersama Kerajaan Tengah. Negara ini memiliki selera teritorial yang besar dan ingin berkembang ke segala arah. Serbia diserang di dua front dan dengan cepat diserbu. Di barat, Jerman melanjutkan inovasi militer. Ini menjadi yang pertama untuk mengatur pemboman udara yang dilakukan oleh kapal udara Zeppelin. London dan Paris secara teratur diserang. Angkatan udara pada awalnya digunakan untuk pelacakan dan pengintaian, tetapi pesawat dengan cepat dilengkapi dengan senapan mesin, menghasilkan pertempuran udara pertama. Pertama, Jerman meluncurkan perang kapal selam di perairan teritorial Inggris, menenggelamkan kapal yang ditemuinya. Terakhir, diparit, kedua belah pihak menggunakan gas beracun yang menyebabkan banyak korban. Meskipun beberapa upaya untuk menemukan terobosan, garis depan perang tetap dengan biaya manusia yang besar. Diparit, tentara yang selamat dari pertempuran terpaksa hidup dalam kondisi yang keras. Lumpur, hama, tikus, dan bau mayat yang membusuk menguji keberanian mereka. Di musim semi, pihak Perancis memulai pemberontakan yang akan ditekan. Jerman juga lelah dengan jalan buntu. Negara ini sekarang fokus pada perang di bidang ekonomi dan mengirim kapal selamnya ke Atlantik untuk menenggelamkan semua jenis kapal, bahkan yang komersial, menuju ke Inggris. Lelah oleh perang, Rusia menderita lebih dari 1,7 juta korban militer. Moral berada pada titik terendah di garis depan dan di antara publik. Kemudian terjadi revolusi singkat yang menjatuhkan rezim SAR. Pada saat yang sama, Amerika Serikat menjadi korban blokade komersial di Atlantik. Mereka memutuskan untuk berperang bersama sekutu. Di Rusia, revolusi kedua memungkinkan kaum Bolsevik berkuasa yang segera menandatangani gencatan senjata dengan Kekaisaran Tengah. Dengan front Rusia di bawah kendali, Jerman memusatkan pasukannya di barat. Negara itu berhasil melakukan terobosan di Paris dan mendekati Paris, yang dibombardirnya. Tapi tentara Jerman bergerak terlalu cepat ke selatan. Tentara Perancis melakukan serangan balik dan menghancurkan pertahanan Jerman. Dalam kepanikan, tentara Jerman mundur ke utara. Mulai saat ini, sekutu memimpin di semua lini. Di Jerman, pemberontakan dan gelombang revolusioner memaksa Kaisar untuk turun tahta dan mengizinkan penandatanganan gencatan senjata, menandai berakhirnya perang besar yang menewaskan lebih dari 18 juta orang. Pada 28 Juni 1919, sebuah perjanjian damai ditandatangani di Versailles. Perwakilan Jerman tidak diundang dan negara dipaksa untuk menerima semua tuntutan para pemenang. Jerman dan sekutunya bertanggung jawab penuh atas kerugian perang dan harus membayar kompensasi yang besar. Austria-Hongaria dan Kekaisaran Ottoman dibongkar, memberi jalan bagi negara atau koloni baru. Jerman, sementara itu, mendapati dirinya dipermalukan dan berhutang budi. Tentaranya dibubarkan dan koloni dibagi di antara sekutu. Negara ini menyerahkan sekitar 15 persen wilayahnya ke Perancis, Belgia, Denmark, dan Polandia, yang dibuat ulang. Satu-satunya hiburan adalah Jerman sebagian besar tetap utuh karena tidak ada pertempuran di wilayahnya, dan industrinya masih berdiri. Penghinaan yang dikenakan pada Jerman sudah meninggalkannya dengan keinginan untuk membalas dendam.